eh kepo lu ah eh daripada kepo gak jelas mending ikut nonton website perdana mnctv paham gak lu yaitu kilau aksara nih kalo gak percet klik aja disini klik linknya di distribusi kayak minta tolong aja ke temen temennya gitu loh kenapa harus menunggu temen temennya berbuat terlebih dahulu dan bahkan kadang kadang ketika temennya mau berbuat denanya gak mau gak mau nyusain temennya bahkan sampe harus ngejual rumah kita tuh sedih gitu jujur sebetulnya kita tau lu butuh bantuan tapi kayak yang yaudah dena lu ngomong apa gitu butuh apa gitu ya cerita sama temen kenapa begitu sebenernya lebih kepada gini sih pertama gua karena merasa semenjak Syakira pindah ke Singapura gitu banyak sekali gua berhubungan dengan orang tua orang tua lain yang juga kebetulan perjuangannya sama dengan kita dan mereka punya PR lebih karena apa mereka di situasi yang lebih sulit lagi daripada kita karena mereka betul-betul gak punya duit buat ngobatin anaknya bener-bener gak punya duit mereka udah jual semuanya dan mereka kesulitan yang di Indonesia yang di Singapura pun begitu mereka harus pergi ke Singapura karena mereka karena banyak sekali alasan alasan medis tentunya ya misalnya kasusnya disini belum pernah ada sehingga di Singapura sudah pernah ada kasusnya sehingga dirujuk ke sana tapi mereka gak punya duit tapi anaknya satu-satunya harapan hidup buat anaknya sehingga mereka udah jual semuanya dan mereka bener-bener gak punya duit dan bingung harus ngapain jadi itu satu yang membuat aku berpikir rasa-rasanya masih ada orang-orang lain yang saat ini memang mungkin keadaannya lebih sulit dari aku yang lebih pas untuk menerima bantuan itu itu satu dan yang kedua karena aku merasa alhamdulillah aku sekarang kan masih bisa kerja gitu dan aku merasa aku mau coba dengan itu dulu gitu dengan kekuatanku dan dengan semua apa yang aku punya gitu memang sekarang ini Allah titipin aku ada perumah kemarin titipin ada apartemen, apartemen alhamdulillah udah kejual sekarang kita lagi jual dua rumah kita ini gak apa-apa maksudnya gak, it's not a big deal itu adalah dua rumah satu apartemen dibandingkan dengan hidupan aku gak sebandingkan gitu jadi buat aku selama aku masih bisa aku masih bisa kerja, aku masih bisa pakai keringat aku, aku masih bisa jual apa yang aku punya tapi lebih baik aku lakukan dengan cara yang betul gitu aduh tuh perjuangan seorang ibu ya kak maksud gue gini disaat dia sedang sedih tapi Diana tuh masih mikirin orang gitu loh masih mikirin ada yang lebih sulit lagi dibandingkan dirinya gitu lu mulia banget Diana gak, gak, gak gak maksud gue gini lu ketika semuanya dijual aset-asetnya pas lu mau balik katakanlah insyaallah saya kira akan sembuh terus nanti lu mau kemana gak apa-apa ntar gue mikir lagi ntar gue hebis banget gue mikir lagi gampang tapi emangnya sih kalo kita lihat ya perjuangan seorang ibu ya kak apapun dia perjuangin untuk anaknya dan anaknya semakin lebih baik lagi ke depannya amin yang penting gimana pun juga saya kira sampai sekarang tetep semangat kan iya itu yang paling penting dan apa karena gue sekarang kan bener-bener gue sama dia aja karena ya kita tau lah ya papanya masih belum bisa kesana sekarang ini kondisinya jadi kita gue disana praktis gue sama dia satu-satunya orang tua yang dia lihat ada dekatnya dia gue gitu dan gue selalu percaya dia itu tergantung gue kok istilahnya gini kalo gue kuat then she'll be strong gue selalu merasa begitu gitu dan itu gue pake mantra itu juga untuk menguatkan diri gue sendiri so i know gue i need to be strong gue harus hang on in here gue harus tetep jalanin ini gue harus kuat karena gue mau deh juga kuat tapi bukan berarti ini mudah loh buat dia dan buat gue gitu karena ini bukan punya gue juga saya kira juga titipannya Allah hidup gue juga bukan punya gue gue gak punya hak apapun terhadap yang gue lihat ada di sekitar gue dan diri gue jadi gue cuma bilang sama Allah ya Allah ini berat ya boleh gak kalo boleh aku ngomong ini susah loh aku ngejalaninnya susah loh ya Allah susah deh tapi gak apa-apa gak apa-apa aku bilang aku ikhlas kok aku bilang kalo memang ini ketetapanmu maka hamba ikhlas karena aku cuma hambamu dan apapun yang ketetapanmu aku akan jalani dengan semaksimal yang aku mampu tapi kalo boleh aku ngomong ini berat gak gampang tapi aku ikhlas aku ikhlas jadi gue gak nanya kenapa gue gak nanya nih dunia mau kemana ya gue gak nanya ampe kapan nih ya begini gue gak nanya gimana ya caranya karena gue percaya Allah kasih ini buat gue maka Allah akan berikan pertolongan untuk gue gue cuma bilang ya Allah pokoknya apapun itu ketetapannya tolong jangan tinggalin gue gue cuma bilang gitu jangan tinggalin saya karena ya Allah beneran deh saya ini gak bakal bisa ngapa ngapain kalo bukan karena belas belas kasihnya Allah gitu jadi gue cuma bilang sama Allah jangan tinggalin gue gue bilang jangan tinggalin saya tetaplah bersama saya tetaplah bersama Syakira karena kita tidak akan jadi apa-apa kalo engga bukan karena belas kasih itu aja kita doakan sama-sama mudah-mudahan Denna bisa melalui ini dengan kuat dan Syakira bisa segera beraktifitas seperti dulu lagi itu sih harapan gue juga ya mudah-mudahan juga kita yang mendoakan yang baik-baik doa tersebut akan kembali ke kita juga Amin kasih semangat dong buat Denna mudah-mudahan dibalikin semuanya nanti ada keindahan yang akan datang buat kakak bener udah ngedengar tapi Syakira itu ngapain banget sama Kak Ayu Ayu siapa? Ayu Ting Ting oh Ayu Ting Ting iya oh iya nih cuplikannya mikir Ayu Dewi lah kita lihat cuplikannya nih ya Syakira ngapain sama Ayu Ting Ting itu tulisannya Kak Dena aku tau aku pun sangat mengerti apa yang kamu rasakan kamu adalah seorang ibu yang luar biasa kamu kuat dan kamu bisa lewatin semua untuk kesembuhan Syakira semua berdoa untuk Syakira kak Alhamdulillah hari ini Syakira seneng kak semoga besok lebih semangat untuk kesembuhannya apapun itu kamu harus selalu semangat buat Syakira pastinya kita semua selalu berdoa semoga Syakira bisa pulih lagi juga sehat kembali kak amin we love you Allah pasti dengerin semua doa untuk kamu dan Syakira kak amin dan yakin jizat Allah selalu ada ya amin itu kakinya Syakira tuh di pangkuan aku oh iya itu kakinya dia karena dia waktu itu kita baru banget ada disitu jadi dia juga Ayu ini adalah salah satu yang wah repot banget sering banget kayak kak apa gimana kak gimana 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 Syakira apa yang bisa aku bantu kak ayo kak gimana Syakira wah repot banget dia ya jadi apalagi pada saat dia tau bahwa Syakira ini ngefans banget sama dia dan dulu aduh kok bisa sih iya jadi dari dulu memang dari jamannya sebelum dia kecil dari jamannya dia kecil dia itu sudah menjadi seorang Aiting Lisius sejak oh my god oh my god lucu banget pas banget nih kenapa secara kebetulan dan tanpa sepengetahuan sekolah terima kasih 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 terima kasih